Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Irvan di Tanaman Rumah Berbagi berbagai macam tips secara sederhana untuk tanaman yang ada di pekarangan rumah kita Di kesempatan hari ini disini saya mau kembali berbagi tips secara sederhana Nantinya disini kita akan melakukan budidaya untuk tanaman yang terdapat di pekarangan rumah kita Dan untuk tanaman yang akan kita lakukan budidayanya adalah tanaman melon Mungkin pemirsa dan teman-teman di rumah pernah membeli buah melon ya mungkin belinya di pasar Dan untuk tanaman melon ini nanti kita akan budidayakan yaitu melalui dari biji yang terdapat dari buahnya Sampai ke pertumbuhan berikutnya Jadi untuk melakukan budidaya tanaman melon ini sangat sederhana sekali caranya Yaitu nanti disini kita akan membudidayakannya dari biji Yang nantinya akan kita lakukan proses semainya sampai ke pertumbuhan berikutnya Oke pemirsa dan teman-teman di rumah kita langsung aja ke caranya seperti apa Oke disini kita ke persiapan dari peralatan dan bahannya Untuk bahan yang utama disini kita sediakan untuk buah melonnya Biasanya untuk buah melon ini dia ada dua jenis ya Biasanya ada yang berwarna hijau kemudian juga dia ada yang berwarna keorenan ya Nah jadi terserah aja untuk pemirsa dan teman-teman di rumah mau memanfaatkan buahnya jenisnya seperti apa Kemudian untuk buah melon ini kalau dikatakan suatu buah yang mungkin secara nilai harganya ini lumayan ya untuk harganya Sebelumnya disini saya beli buah melonnya sekitar berat sekitar 8 on Yang dimana untuk harga 8 on ini sekitar harga 10.000 Dan untuk harga 1 kgnya untuk harga di pasaran berkisar sekitar 13.000 Kemudian berikutnya disini kita sediakan air dalam wadah Kalau bisa airnya air hangat ya Penggunaan air ini nanti kita akan melakukan proses pemilihan bijinya Dengan penggunaan secara direndam pada air Kemudian nanti kita akan pilih mana biji yang baik untuk dilakukan budidayanya dan mana yang tidak baik Berikutnya disini kita sediakan telenan dan kemudian ada pisau Oke kita langsung aja ke prosesnya seperti apa Untuk yang pertama disini kita akan melakukan proses pemilihan dari bijinya Nah jadi disini yang saya manfaatkan untuk melonnya dia melonnya yang jenis warna oranye ya untuk dagingnya Tapi juga ada jenis yang berwarna hijau Dan biasanya kalau secara harga warna oranye yang seperti ini ini biasanya lebih mahal dibandingkan dengan melon yang berwarna hijau Dan kemudian perhatikan disini pemirsa dan teman-teman Nah untuk bijinya disini sangat banyak sekali ya Dalam satu buah ini bisa berkisaran sekitar ratusan biji yang terdapat pada buahnya Nanti kita akan melakukan proses pemilihan bijinya Langkah berikutnya setelah tadi kita sediakan air dalam wadah seperti ini Kalau bisa air hangat kita akan melakukan proses perendaman pada bijinya Untuk melakukan pemilihan mana biji yang baik dan mana biji yang tidak baik Oke untuk bijinya bisa kita manfaatkan untuk benih tanaman berikutnya Dan kemudian untuk buahnya bisa kita konsumsi Terima kasih telah menonton Berikutnya setelah tadi kita melakukan pembersihan dengan melakukan pencucian dengan air bersih Yaitu untuk menghilangkan dari sisa-sisa daging pada buahnya Kemudian untuk bijinya kita rendam dengan penggunaan air hangat Dan kita diamkan sekitar waktu 5 menit juga boleh ya Ataupun bisa 10 menit Dan untuk proses perendaman ini kita lakukan untuk pemilihan dari bijinya Apabila pada saat kita rendam dengan air hangat seperti ini Dalam waktu misalnya 5 menit atau 10 menit Untuk keadaan biji yang baik yang nantinya akan kita tanam adalah keadaan biji yang terbenam Jadi kalau untuk ada biji yang nanti disini dia terlihat ngambang itu dibuang saja Dan perhatikan jika sudah tidak ada lagi untuk keadaan biji yang mengambang Dan untuk proses berikutnya airnya kita buang dan untuk bijinya nanti kita akan melakukan penjemuran Oke pemirsa dan teman-teman Jadi untuk bijinya disini kita sudah dapatkan Yaitu melalui proses perendaman Tadi kita sudah sisakan untuk biji yang dia terbenam Dan untuk proses berikutnya kita akan melakukan penjemuran Dan untuk penjemuran ini kita lakukan di panas matahari Setelah kita melakukan penjemuran ini bisa waktu sekitar setengah hari atau satu harian juga boleh ya Artinya dia sampai kering seperti ini Dan untuk biji dari melonnya sudah bisa kita lakukan proses semainya atau kita tanam pada media tanam Langkah berikutnya setelah tadi bijinya kita lakukan perendaman Dan kemudian sudah kita lakukan juga penjemurannya di panas matahari Dan untuk berikutnya disini kita akan melakukan proses semainya atau penanamannya Cuma lagi untuk proses penjemayan atau penanaman dari bijinya Disini kita tidak menggunakan dengan media tanam atau dengan media tanah Tetapi disini kita akan menggunakan media tisu Dengan penggunaan dari media tisu ini untuk biji yang kita semai itu bisa lebih aman Dan kemudian juga bisa lebih cepat untuk tumbuhnya Untuk caranya gampang yang pertama disini sudah kita sediakan untuk bijinya Dan kemudian berikut disini kita sediakan tisu Tisu biasa saja seperti ini Dan kemudian berikutnya disini kita menyediakan air dalam semprotan Dan untuk airnya kita gunakan air yang biasa saja Dan kemudian disini kita menyediakan untuk wadah dari tempat media semainya Untuk wadahnya kalau bisa kita menggunakan seperti tupperware seperti ini Nah kalau bisa untuk tupperwarenya dia ada tutupnya seperti ini Oke kita langsung saja ke prosesnya Yang pertama kita akan letakkan tisunya ke dalam media tempat atau tupperwarenya Dan berikutnya disini kita akan melakukan peletakan dari bijinya Jadi disini kita tinggal susun saja seperti ini Untuk penaburan bijinya pada tisunya ini kita sesuaikan saja ya Artinya secukupnya saja Dan kemudian juga untuk peletakan dari bijinya ini kalau bisa dia berjarak Dan untuk proses berikutnya kita lakukan penyemprotan dengan air biasa Dan berikutnya disini kita akan melakukan proses penutupan Kita tutup untuk wadah dari tupperwarenya tutup dengan rapat Dan kemudian untuk media dari semainya ini Ini bisa kita letakkan di dalam rumah Kalaupun tidak terkena sinar matahari tidak masalah Letakkanlah di tempat yang sejuk Dan untuk proses tumbuhnya ini biasanya kalau dia untuk bijinya pecah kecambah Paling hanya sekitar waktu 3 sampai 4 hari saja Dan mungkin nanti di hari kelima ataupun di hari keempatnya Ini sudah bisa kita lakukan pemindahan ke media tanam yang baru Oke pemirsa dan teman-teman di rumah cukup mudah bukan Untuk melakukan proses semai dari biji yang terdapat dari buah melonnya Dan kemudian berikutnya kita akan tunggu untuk hasil pertumbuhan atau pecah kecambah dari bijinya Yaitu bisa berkisar sekitar 3 sampai 4 hari ke depan Oke pemirsa dan teman-teman di rumah Jadi disini sudah terlihat untuk pertumbuhan dari biji melon yang sudah kita semai sebelumnya Dan untuk pertumbuhannya sudah di usia 4-5 hari Untuk proses berikutnya kita langsung saja disini kita melakukan proses pemindahan ke media tanam yang baru Dan untuk pemindahan media tanam yang barunya disini kita menggunakan polybag Nah untuk polybagnya disini saya menggunakan ukuran polybag sekitar 8 x 9 cm Atau dia polybag ukuran yang kecil Dan untuk media tanam yang digunakan kalau bisa dia untuk media tanamnya adalah media tanam yang baik Secara sederhananya disini kita menggunakan media tanam dengan campuran tanah dicampur dengan pupuk kandang Oke disini kita sudah melakukan proses pemindahannya ke media tanam yang baru Kita disini menggunakan media polybag ya Dengan ukuran kecil Kemudian untuk media tanamnya dengan penggunaan tanah dicampur pupuk kandang saja itu sudah cukup Dan untuk proses berikutnya kita lakukan penyiraman dengan air biasa Dan untuk penempatannya disini kita letakkanlah di tempat yang teduh Jadi untuk usia bibit seperti ini biasanya belum tahan ya untuk terkena sinar terik atau panas matahari Maka dari itu nanti disini kita akan letakkan dia di bawah jaring paranet seperti ini Atau kalau pemirsa dan teman-teman di rumah tidak memiliki jaring paranet seperti ini Maka bisa diletakkan di tempat yang teduh Tapi kalau bisa di tempat teduh itu masih terkena sinar matahari Baiknya untuk sinar matahari pagi dan sore hari Untuk pertumbuhan usia bibit seperti ini kita belum perlu melakukan pemupukan pada tanamannya Nah jadi disini kita hanya melakukan penyiraman air biasa saja untuk pertumbuhan berikutnya Oke pemirsa dan teman-teman disini ada beberapa contoh untuk tanaman melonnya yang dia usianya sekitar 3 mingguan ke atas Nah jadi perhatikan disini untuk pertumbuhan dari bibit melon yang sudah kita semai sebelumnya Disini sudah seperti ini keadaannya ya di masa 3 mingguan ke atas Dan untuk tanaman melon ini dia bersifat menjalar untuk pertumbuhan tanamannya Kalau dikatakan ya hampir sama dengan tanaman semangka Dan jika nantinya untuk pertumbuhannya sudah seperti ini Sudah selayaknya lah dari media tanam yang kecil ini kita pindahkan ke media tanam yang lebih besar lagi Dan secara persiapannya disini saya menggunakan yaitu dengan penggunaan polybag ukuran sekitar 35 x 40 cm Kalau pun mau menggunakan ukuran polybag sekitar 30 x 35 cm itu juga sudah bisa Oke disini kita akan melakukan proses pemindahan dari bibit melonnya di usia 3 mingguan ke atas seperti ini Dan kemudian akan kita pindahkan ke media tanam yang lebih besar Dan untuk peralatan berikutnya disini kita menggunakan penyanggah atau tiang seperti ini Karena dia memang sifatnya menjalar biar supaya dia untuk pertumbuhannya terus ke atas Maka kita butuhkan penyanggah atau tiang seperti ini Dan untuk bahan berikutnya disini kita menyediakan tali Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton